Pertama masuk dulu berapa terima? Pertama kali terima ya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel BOM BIPU Berbagi informasi mengenai pekerjaan, peluangan kerja, dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Di video kali ini, BOM BIPU akan berbagi informasi mengenai gaji dan pengalaman seorang karyawan untuk masuk di pusat pertambangan di Kalimantan. Bersaing dengan ribuan orang untuk mendapatkan tempat kerja yang diidamkannya. Lalu, berapakah gaji yang didapat dan bagaimana pengalamannya? Simak terus video ini karena BOM BIPU telah mewawancaranya untuk kalian. Namun sebelumnya, subscribe dulu ya agar kalian terus update informasi terbaru dari kami. Like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang sedang membutuhkan informasi seperti ini. Jadi, apa yang mau ditanya nih? Nah, ini aku mau ditanya nih. Ini jadi, Dayat ini kerja di PAMA ya? Kapan masuk di PAMA ini? 2018 sudah mulai kerja. 2018? 2017 sudah mulai kerja. Seleksinya gimana dulu itu seleksinya? Ya, berat. Susah ya, maksudnya ya? Lama prosesnya? Hampir 3 bulanan kemarin dari awal seleksi pertama. Kalau dari awal seleksi masukin lamaran sampai udah kerja itu berapa lama? Udah 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan, 5 bulanan kemarin. Pokoknya dari bulan 7, selesai MC, training MC, untuk bulan 10, bulan 11. Bulan 11, tanggal 1, sudah bulan training. Berarti berkali-kali tes gitu ya? Mulai dari tes, kontes, interview, interview user, NGU. Mulai prosesnya lama, karena dari, apa, 2 ribuan kemarin, dipangkas sampai 3,50-an. Tapi kerja di PAMA enak kan? Gajinya besar. Oh, soalnya ya Alhamdulillah, cukup lah. Tapi masuknya juga susah. Iya, masuknya juga susah. Persaingan, persainganmu ada berapa dulu waktu masuk? Awal masuk dari awal tes itu 2 ribuan. 2 ribu yang diambil? 49 kah, atau 51? Dari 2 ribu orang yang diambil, misalkan katakanlah 50, itu berarti perbandingannya satu kursi dirubut berapa orang itu ya? Pokoknya terakhir di tes terakhir, di MCU, itu ada 70-an yang lolos ke MCU. Setelah dari MCU, tinggal 50-an itu. 20 orang, alam si itu. Tapi kerjaan enak ya? Bawa apa sih? Bisa enak? Posisinya apa sih? Kalau di PAMA namanya artikulatet, dibanggil odong-odong sih. singkatan yang enaknya dipenuhi. Operator berarti. Operator. Berat, berat terang. Berarti sekarang sudah berapa tahun itu di PAMA? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? Jalan 3 tahun. Kalau selama 2 tahun itu berarti ada peningkatan pendapatan kan? Ya. Pertama masuk dulu, berapa terima? Pertama kali terima ya? 7. 7 juta? Pertama kali terima itu. Baru awal full. Itu masih pertama kali. Berarti sekarang sudah lebih daripada itu kan? Ya. Bisa di Vila yang tergantung sih. Kalau full-fullnya ya lebih. Cuma kalau sudah kena juta dipotongan juta ya tetap. Tapi itu sudah termasuk pokok, lembur. Ya itu lebih bersihnya sudah itu. Sudah dipotong-potong. Potong-potong itu bersihnya sudah setiap. Selain gaji, benefit-benefit lain yang didapat apa? Misalkan kayak pinjangan-pinjangan apa gitu. Kesehatan ya alam juga sih bagus. Kesehatan, perumahan. Perumahan ada juga ya perumahan. Untuk lokal juga. Tidak ada sih. Tapi kan ada uang, perumahan ada ya? Tidak ada. Oh, lokal. Lokal. Terima lokal tidak ada. Oh, berarti ada berapa macam sih karyawan itu ada? Yang lokal, ada yang apa aja? Kiriman. Kiriman. Berarti kalau yang kiriman itu? Yang apa-apa rumah? Rekrutnya di luar Kalimantan. Itu gajinya beda kah yang kiriman sama ini? Oh, sudah. Sudah berapa di bandingkan itu berapa gajinya mereka. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini tuik. Apa namanya pendapatannya di PAMA. Pengalaman kerja di PAMA. Apa namanya rekrutnya susah, masuknya susah. Tapi kalau sudah masuk, dapatnya ya gede semua. Namanya juga diidam-idamkan kan. Dulu emang ini kah? Memang pengen banget masuk di PAMA? Atau masukin di tempat-tempat lain juga? Juga sih, segera kakak. Kakak masuk di PAMA. Juru masukin. Katanya. Kalau lah berapa kali perusahaan ngetes, gagal terus. Nah, ini katanya, terakhir lah hitungannya. Kalau memang sudah kamu minta, oh, oh, sudah. Kamu lanjutin aja kerjaanmu yang sebelumnya. Tapi kalau, katanya ini juga ya, pas pertama masuk, ada pendidikan, apa itu namanya? Pendidikan apa itu? Militernya. Oh, pendidikan militer. Dikundulin juga. Berarti? Ya, gitu deh. Selama 13.30 pokoknya selama trainingnya itu. Bundul terus kita dididik. Baik-baik. Karena disiplin PAMA itu lumayan tinggi sih. Disiplin sekali kita. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman. Itu tadi. Jadi buat referensi, buat teman-teman semua yang pengen tahu berapa sih gaji di PAMA, kita tadi sudah tahu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang mencari pekerjaan, itu bisa jadi referensi pengetahuan pertimbangan untuk memilih perusahaan. Dan tambang masih terima donat. Artinya masih banyak diminati oleh orang. Dan semoga teman-teman yang minat bisa masuk ke tambang, nanti berkesempatan untuk bisa masuk ke sana. Oke, terima kasih banyak ya, Dayat. Eh, ini baru sebelumnya. Tips dulu buat teman-teman sekarang yang sedang mencari pekerjaan supaya bisa lolos. Apa ini berdasarkan pengalaman? Ini sih jangan menyerah aja untuk mencari lolongan terus. Supaya jangan patah menyerah, rejeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi sebenarnya kalau memang tidak lolos di perusahaan ini, yang usahakan di perusahaan lain, terus lanjutkan. Karena kita rejeki tidak ada yang tahu. Bisa jadi rejeki itu di sini atau di sana. Kalau kita, kalau memang sudah punya pekerjaan, melihat ada peluangan yang lebih baik dan lebih, untuk ke depan lebih baik, jangan takutlah mencoba lagi atau mulai dari nol lagi. Karena pekerjaan itu yang diantuk dari kita ya sih, minatnya di mana. Oke, berarti dulu masukin lamarannya banyak ya, gak cuma di mama? Banyak, gak cuma di PAMA. Tapi alhamdulillah rejekinya di PAMA. Dan alhamdulillahnya lagi, gajinya lumayan. Oke, teman-teman. Itu saja. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kamu yang sedang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.